Kode masalah OBD-2 deskripsi teknis, sirkuit sensor suhu internal PCM, ECM, TCM tinggi apa artinya itu? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik DTC, dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD-2 1996 baru, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Mazda, Honda, Dodge, Ford, BMW, VW, Dell, meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain, kode masalah OBD-2 P0666, P0667, P0668, dan P0669 dikaitkan dengan rangkaian sensor suhu internal modul yang berbeda, sirkuit ini menggabungkan modul kontrol daya PCM, modul kontrol engine ECM, dan atau modul kontrol transmisi TCM, tujuan dari rangkaian sensor suhu internal PCM, ECM, TCM adalah untuk memonitor suhu berbagai sensor yang ditempatkan dalam modul kontrol, kerusakan diidentifikasi melalui proses kegagalan swa uji modul kontrol, pada beberapa mobil, ketiga modul diintegrasikan ke dalam satu unit gabungan, biasanya disebut sebagai PCM, ketika PCM, ECM atau TCM mendeteksi sinyal listrik yang lebih tinggi dari yang diharapkan, di luar kisaran operasi normal, dalam sirkuit sensor suhu internal, kode P0669 akan diatur dan lampu mesin periksa atau lampu peringatan transmisi akan menyala, contoh modul kontrol transmisi TCM, berapa parahnya DTC ini? Tingkat keparahan kode ini dapat sangat bervariasi dari hanya lampu mesin yang menyala atau lampu peringatan transmisi pada kendaraan yang mulai dan berjalan ke mobil yang akan berhenti atau tidak mulai sama sekali, kode bisa serius tergantung pada sifat spesifik masalah, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode masalah P0669 dapat meliputi, mesin tidak mau hidup mesin bisa mogok mesin peringatan yang tidak menyala-menyala periksa lampu mesin menyala apa saja penyebab umum dari kode itu. Penyebab kode P0669 ini mungkin termasuk, konektor yang terkorosi atau rusak modul ground, modul kontrol yang longgar atau cacat kabel PCM, ECM, atau TCM rusak atau rusak apa saja langkah-langkah pemecahan masalah P0669. Langkah pertama dalam proses pemecahan masalah untuk kerusakan apapun adalah meneliti buletin layanan teknis TSB untuk kendaraan tertentu berdasarkan tahun, model, dan pembangkit listrik. Dalam beberapa keadaan ini dapat menghemat banyak waktu dalam jangka panjang dengan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Langkah kedua adalah menemukan semua modul kontrol dalam sirkuit ini dan melakukan inspeksi visual menyeluruh untuk memeriksa kabel terkait untuk kerusakan yang jelas seperti menggores, menggosok, kabel telanjang, atau membakar tempat. Proses ini juga harus mencakup pengikat tanah dan kabel ground. Selanjutnya adalah memeriksa konektor untuk pin keamanan, korosi dan rusak. Proses ini harus mencakup PCM, ECM, dan TCM berdasarkan kendaraan tertentu dan konfigurasi modul kontrol. Data teknologi khusus untuk mobil akan membantu Anda dengan lokasi komponen dan konfigurasi modul kontrol. Langkah-langkah lanjut Langkah-langkah lanjutan menjadi sangat spesifik untuk kendaraan dan membutuhkan peralatan canggih yang sesuai untuk melakukan secara akurat. Prosedur ini memerlukan multimeter digital dan referensi teknis khusus untuk kendaraan. Data teknis tertentu akan mencakup bagan pemecahan masalah dan urutan yang sesuai untuk diikuti membantu Anda dengan diagnosis yang akurat. Pemeriksaan tegangan panduan pemecahan masalah khusus harus dirujuk untuk menentukan rentang tegangan yang diperlukan untuk berbagai modul kontrol. Referensi ini akan mencakup nomor pin dan persyaratan tegangan yang terkait dengan sensor, sirkuit suhu internal PCM, ECM, TCM, sebagian besar. Tetapi tidak semua modul kontrol memerlukan tegangan referensi sekitar 9V. Persyaratan voltase akan bervariasi berdasarkan tahun dan model spesifik kendaraan. Jika proses ini mengidentifikasi tidak adanya sumber daya atau pembumian, pengujian kontinuitas mungkin diperlukan untuk memeriksa integritas kabel, konektor, dan komponen lainnya. Tes kontinuitas harus selalu dilakukan dengan daya dilepas dari sirkuit dan pembacaan normal untuk kabel dan koneksi harus 0 ohm. Perlawanan, perlawanan atau tidak ada kontinuitas merupakan indikasi kabel yang rusak terbuka atau korslet dan harus diperbaiki atau diganti. Tes kontinuitas dari berbagai modul kontrol kerangka akan mengkonfirmasi tingkat kemudahan pakai dari ground strap dan kabel ground. Hadiah resistensi adalah indikasi koneksi yang longgar atau kemungkinan korosi. Apa saja perbaikan umum untuk kode ini? Membersihkan korosi dari konektor, memperbaiki atau mengganti kabel yang rusak, memperbaiki atau mengganti ground strap yang rusak, memflash atau mengganti PCM, ECM, atau TCM. Misdiagnosis dapat berakibat mengganti PCM, ECM, atau TCM yang sering dilakukan karena kesalahan ketika kabel longgar koneksi yang longgar menyebabkan kode ini. Juga pada kendaraan yang dilengkapi dengan dua atau lebih modul kontrol, modul yang salah dapat diganti karena kesalahan. Semoga informasi dalam artikel ini bermanfaat untuk mengarahkan Anda ke arah yang benar untuk memperbaiki masalah dengan sensor suhu internal. Kode kesalahan sirkuit PCM, ECM, TCM Anda artikel ini bersifat informasi dan buletin data teknis dan layanan khusus untuk kendaraan Anda harus selalu menjadi prioritas. Terima kasih telah menonton!